Buya Yahya menjawab Masalah zina Semoga Allah menjauhkan kita dari zina Zina itu kehinaan Hanya orang rendah yang berzina Maka jika ada seorang hamba Teruji dengan perzinaan Maka dia telah terendahkan Susah melakukan zina Kecuali bagi orang rendah Semoga yang pernah keblesan dalam zina Allah ampuni Dan Allah beri kesadaran Sebelumnya saya kasih kisah Ada namanya Hindun Sayyidah Hindun Itu adalah seorang wanita yang pernah menyuruh Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah Membayar Wahsy Bayar Wahsy Bunuh Hamzah Karena begitu marahnya kepada Rasulullah Dan dendamnya kepada Nabi Muhammad Akhirnya Wahsy membunuh Hamzah Dan begitu marahnya Sang-sang Hindun tersebut Sebelum masuk Islam itu Dibelah dadanya Imam Sayyidina Hamzah Dan digigit hatinya Sehingga digelari Hindun Akhilatul Akbat Hindun yang makan hatinya Sayyidina Hamzah Tapi ternyata Allah yang Maha Kasih Pandangannya Hindun kepada Rasulullah Berubah suatu ketika Menjadi pandangan hormat Sehingga karena pandangannya sudah tidak Pandangan musuhan dengan Nabi Muhammad Allah kirim hidayah Hindun masuk Islam Di saat Hindun masuk Islam Bersama para wanita Datang ke Rasulullah Di saat datang ke Rasulullah Rasulullah ingat Hindun Hindun Nabi Muhammad nyapa? Kau Hindun Iya, Ya Rasulullah Baik Kau datang dengan wanita Dan kaum wanita Iya, Rasulullah Kami datang dengan kaum wanita Baik Kalau begitu Kau Wahai kaum wanita Berbaikatlah kalian Berjanjilah kalian Ya Rasulullah Berjanji apa Ya Rasulullah Berjanjilah kalian untuk tidak menyekutukan Allah Kami berjanji untuk tidak menyekutukan Allah Apalagi Ya Rasulullah Berjanjilah kalian untuk tidak mencuri Kami berjanji untuk tidak mencuri Apalagi Ya Rasulullah Berjanjilah kalian untuk tidak minuman keras Kami berjanji untuk tidak minuman keras Apalagi Ya Rasulullah Berjanjilah kalian untuk tidak berzinak Diam Hindun mengangkat suara Ya Rasulullah apakah kebayang orang seperti saya melakukan zina kok suruh berjanji tidak berzina apakah kebayang bagi orang mulia susah melakukan zina wanita mulia susah melakukan zina baik akan tapi mungkin ada orang yang kebleset dalam zina artinya seperti itu jadi harus tahu kemuliaan kemuliaan diri susah melakukan zina gak gampang melakukan zina karena seorang wanita yang melakukan zina dia rela direndahkan digagai direndahkan oleh kaum laki-laki rendah tanpa harus dengan akar dan sebagainya tapi ketahui lah Allahumma luas dengan pengampunnya mungkin ada diantara yang mendengar suara ini mendengar suara ini mungkin dan semoga tidak ada mungkin ada yang pernah kebleset dalam zina Allahumma luas dengan pengampunannya sebesar apapun dosa tersebut ketahui lah kalau minta ampun kepada Allah dengan serius orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa apalagi dosa terjadi dulu pada masa mudanya tetapi urusan perziraan secara tobatnya yang pertama adalah sembunyikan dari manusia jangan sampaikan kepada siapapun dari bangsa manusia manusia tidak bisa mengampuni manusia hanya bisa mencaci dan menghidangkan kita anda kalau ada pernah kebleset tutup aib tersebut jangan ceritakan kepada siapapun jangan kepada calon suami jangan kepada saya tutup ada seorang datang ke Rasulullah Ya Rasulullah laktu wakadzanetu fatahirni maiz Ya Rasulullah aku kebleset dalam zina sucikan aku Ya Rasulullah Nabi mengatakan la'allaka lamasta mungkin kamu tidak sampai zina dialihkan Nabi mungkin hanya bersentuhan saja tidak Ya Rasulullah aku berzina la'allaka qobbalta mungkin kamu hanya mencium saja tidak Ya Rasulullah aku melakukan la'allaka fakhatta mungkin di antara dua pahas saja tidak Ya Rasulullah aku melakukannya baru setelah yang keempat ditegakkan hukum kepadanya artinya apa? urusan berzinaan tidaknya kita tutup sebab aibnya zina bukan seperti yang lainnya orang kafir masuk Islam mu'allaf cucu masih bisa bangga ayahku mu'allaf kakekku mu'allaf tapi kalau seorang cucu punya kakek berzina akan nempel aib itu dicitatnya sampai kapanpun maka takutlah kepada zina ada pintu halal kenapa harus masuk zina tapi apapun bentuknya mungkin ada orang yang pernah keblesan dalam zina anda bertobat minta amun kepada Allah syarat tobat yang pertama urusan zina jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia kalau anda pernah bercerita sudah cukup untuk dia saja yang tahu selebinya jangan kemudian setelah itu mengadulah di tengah malam kepada Allah dengan tetasan air mata sebab-sebabnya menjadikan anda terjatuh zina anda jauhkan semuanya kalau anda menyesal dengan sungguh-sungguh maka kutailah orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa maka yang pernah keblesan dalam zina jangan dikecil hati Allah mahalwas dengan pengampunannya dengan catatan kita memang rindu pengampunan dari Allah mengadu kepada Allah sebanyak apapun zina yang pernah dilakukan sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan maka kutailah kalau sudah tobat Allah akan ampuni Allah akan ampuni maka jangan gampang cerita tentang masa lalu yang busuk masa lalu hina yang lalu biar berlalu menangis kepada Allah bisa diampuni bertanya apalagi itu kejadian sudah lama akan tapi lebih dari itu yang perlu kami ingatkan yang sudah menikah seorang wanita zaman ini kami mendapatkan pengaduan mengerikan sekali wanita-wanita gara-gara ada WA grup teman SMA mulai tergoda keluar dari kesetiaan kepada suaminya ini banyak ada yang terjadi jadi anak ibu-ibu sudah umur 55 ada ibu-ibu umur 60 tahun subhanallah dihinakan oleh hawa nafsunya gara-gara grup WA grup reoni SMA zaman dahulu sehingga terkenang dengan tak taunya sudah menjadi duda dia tak taunya ada WA dan sebagainya sudah tua sampai anaknya kebingungan mengurusi ibunya tak taunya lebih senang lari dan melakukan kehinaan hati-hati bahkan punya suami karena dia wanita direndahkan akan tapi takutlah kepada Allah jaga kalau punya grup WA hati-hati jika ada yang mengajak masuk neraka jangan mau urusan syahwat itu ya jangan sampai masuk kepada pintu zina jangan dekati zina na'udzubillah kadang belum tentu orang tersebut lebih bagus akan tapi setan yang menjadikan bagus mungkin suaminya lebih segala-galanya cuman gara-gara seorang perempuan tidak pernah menjaga matanya sehingga dia akan tergoda lalu melakukan keharaman dengan laki-laki lain yang mungkin lebih rendah dari segala-galanya akhlaknya kegantengannya dan segalanya kenapa setan yang menghiasinya takullah ini masalah ini banyak pengaduan-pengaduan seorang istri bahkan seorang istri yang ngadu dengan dirinya dirinya sendiri yang mengadu dia tiba-tiba berkata bu ya kenapa saya masih sudah punya suami tiba-tiba kau saya terpesona dengan kawan lama ku dan saya susah menghilangkan kenangan itu saya tiba-tiba ingat sampai saya dengan suami saya kurang mengabdi dia insaf ngadu yang gak insaf bablas dia dalam kehinaan begitu juga kaum laki-laki hati-hati jangan gampang melihat yang haram menjadikan sebab di rumah kita tidak indah mata laki-laki yang sering nonton yang haram film porno melihat perempuan buka aurat dan sebagainya itu menjadikan kurang semangat dengan yang halal di rumahnya karena dia telah dikuasai oleh hayalan-hayalannya yang tidak ada pada istrinya dan itu menjadi sebab kurangnya keindahan dalam rumah tangga maka jaga mata kita jangan masuk wilayah zina jangan mendekati zina dengan nonton film-film kotor dan seterusnya inilah yang insyaAllah maha pengampun Allah maha pengampun yang pernah kebersihan dalam zina segera ngadu kepada Allah minta ampun dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia cukup antara anda dengan Allah selesai bahkan tidak disunahkan kalau seandainya ada negara Islam tidak disunahkan kita ikrar untuk dicambuk dan dirajam tidak disunahkan disunahkan untuk menutup kenapa ini lebih aman kenapa dia tidak hidup sendiri agar apa agar anaknya tetap terhormat agar keluarganya tidak tetap terhormat tapi kalau sudah dia dirajam biarpun dirajam untuk masuk sorga maka keluarganya akan berkata oh nenekmu ya itu ibumu ya itu di zaman sekarang tidak mustahil ada orang merendahkan pada zaman Nabi ada waktu waktu kisah kisah gomidiyah setelah dirajam oleh Rasulullah mati dirajam ada sebagian berkata mici mati dalam keadaan dirajam karena zina direndahkan Nabi marah kalau seandainya ditimbang tobatnya perempuan ini dengan amalnya ahli madinah dicaya lebih besar beratnya tobatnya wanita ini artinya tidak boleh direndahkan kalau orang bertobat hati-hati kemudian setelah itu tolong jangan sekali-kali membicarakan orang berzina menggunjing orang berzina boksanya besar sekali na'udhu khawatir kita diuji oleh Allah dengan kehinaan yang serupa kalau anda mendengar berita berzinaan bahkan kalau ada orang bercerita kepada anda tentang berzinaan tutup biar kita saja yang tahu selesai jangan cerita ke siapapun inilah cara bertobat dari zina semoga Allah menjauhkan kita dari zina ada pintu halal ada cara nikah yang gampang kalau belum berani resepsi ya yang gratisan ya gak pakai resepsi dulu lah yang penting memilih ayam kayak gitu sudah beres jangan masuk di layah zina tia-tia zina adalah hina dan hina pintu halal muda kalau ada yang menikah hari ini tak nikahkan langsung nikah sekarang nikah repot kenapa harus misau pintu yang haram 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 nikah gampang datang ini selesai nikah masalah resepsi mungkin nanti setelah punya cucu gak apa-apa repot nikah kok jadi halal itu penting haram itu yang bahaya zina adalah hina selesai bulan depan nikah masal datang saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati